Kepada kebayaan, kebayaan bukan warisan budaya bangsa Kepada kebayaan bukan warisan budaya bangsa ini, lantaran nenek moyang bangsa Indonesia di masa lampau sebenarnya tidak berpakaian Mantap, akhirnya mereka daftarkan pakaian mereka Lagian aneh aja org Indonesia yang bangga-banggain kebaya bagian dari adatnya Padahal nenek moyangnya aja aslinya telanjang GK pake baju Kata Resti Chayah di laman Twitternya at Restika Garis Bawah Yah dilansir Jumat tanggal 25 November tahun 2022 Pernyataan Resti Chayah ini dilontarkan untuk merespons salah netizen dengan nama akun Ad Arwah Militer Warganet yang satu mengatakan sejauh ini memang tidak ditemukan fakta bahwa kebayaan ada warisan budaya nenek moyang orang Indonesia Tidak ada literasi yang dapat dijadikan acuan Sampai saat ini literasi sejarah kebaya adalah budaya nusantara saja tak ditemukan Tulisan asli, data, artefak atau lontar-lontar nusantara, kata netizen Ad Arwah Militer Diketahui, negara Singapura, Malaysia, Thailand, dan Brunei mendaftarkan kebaya dalam warisan budaya tak benda UNESCO Singapura menjadi negara yang memimpin pendaftaran kebaya ke UNESCO yang didukung oleh ketiga negara Asia Tenggara lainnya itu Pendaftarannya akan dilakukan pada Maret tahun 2023 mendatang Kebaya adalah kain tradisional perempuan yang populer di wilayah ini, kata Dewan Warisan Nasional Singapura, NHB Ini mewakili dan merayakan sejarah bersama di wilayah ini, juga mempromosikan pemahaman lintas budaya Ini akan terus hadir serta diproduksi aktif dan juga banyak dipakai oleh masyarakat Asia Tenggara Lanjutnya, jadi bagaimana menurut Anda?